Program Makan Siang Gratis yang merupakan program ekon dari Capres, Cawapres, Prabowo Gibran sudah memasuki pembahasan tahap awal dalam rapat kabinet hari Senin lalu. Menko Prokonomian, Erlangga Hartarto ini mengatakan bahwa Presiden meminta agar program pemerintah baru yang membutuhkan ekstra budget agar dimasukkan ke dalam RAPBN 2025. Salah satunya adalah program Makan Siang Gratis. Kui-kui ini dipersiapkan bahkan sejak belum dilanjutkan jepat kabinet. Kita minta karena kan arahan Pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut ke perlanjutan. Oleh karena itu program-program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di Irmak di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksana dari RAPBN 2025 adalah pemerintahan mendatang sehingga supaya bisa berjalan secara lancar dan smooth. Terima kasih. Rapat kabinet hari Senin lalu memasukkan program Makan Siang Gratis dalam agenda pembahasan. Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto bilang bahwa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, program pemerintah baru yang memerlukan anggaran harus dimasukkan ke dalam RAPBN 2025. Salah satunya program Makan Siang Gratis untuk membahasnya saudara kita. Perbincangan hal ini sudah bergabung di Kompas Petang Hari ini ada Deputi Tiga Bidang Perekonomian KSP, Edi Priyono dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bung Rai Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak sehat selalu. Sore. Oke, saya ingin ke Pak Edi dulu ini. Pak Edi soal Makan Siang Gratis ini masuk di dalam RAPBN 2025 yang dibahas di Kabinet Pak Jokowi. Ini sebenarnya kenapa begitu bisa masuknya di RAPBN? Padahal kan kalau kita lihat juga belum ada pengumuman resmi dari KPU terkait siapa yang menjadi pemenang gitu. RAPBN aja belum ada. Saya masuk RAPBN 2000. Ya enggak lah. Siklus anggaran kan enggak gitu ya. Ini Februari ini kan baru sidang kabinet pertama, baru bicara tentang postur ya istilahnya ya postur RAPBN 2025. Kira-kira belanjanya total berapa, pendapatannya berapa, defisitnya berapa, kira-kira nanti kerangka kebijakan ekonomi makhluknya seperti apa. Kita enggak bicara spesifik program, nanti Maret ada sidang kabinet lagi, ada indikatif. Nanti kemudian masih diserahkan kepada DPR, didiskusikan dengan DPR, 16 Agustus nanti disampaikan Presiden di depan DPR dalam bentuk RAPBN. Jadi kita belum bicara detail, belum waktunya sekarang ini. Dan Bapak Presiden sangat memahami itu. Oke, tapi kenapa Menteri-Menteri sudah bicara soal anggaran itu Pak? Ya, tanya ke beliau-beliau. Oke, jadi ini artinya belum ada pembahasan sama sekali? Kalau, terserah kalau saya kan tidak ikut. Kalau dari KSP ya ikut Bapak Kepala Staff ya, dan kalau informasi dari Bapak Kepala Staff tidak menjadi topik pembahasan dalam arti didiskusikan ya. Ada disampaikan oleh salah satu Menteri, tetapi tidak ditanggapi oleh Bapak Presiden secara spesifik karena memang belum waktunya kita bicara spesifik program ya. Jadi, kalau disampaikan oleh seorang Menteri di dalam setiap menit, ya tapi kalau dibahas dalam arti didiskusikan apalagi sudah dianggarkan, saya kira belum waktunya. Oke, saya ingin ke Bung Rai. Bung Rai, bagaimana Anda melihat ini para Menteri sudah bicara soal program dari Pak Prabowo dan juga Gibran, padahal belum juga ada pengumuman resmi? Ya, gimana lagi ya? Satu bilang A, yang lainnya bilang B, yang lainnya bilang C gitu. Tapi kan komunikasi yang seperti ini sudah sangat maklum bagi kita kan, khususnya Pak Jokowi yang seperti sekarang kan, anakku nggak bisa nyelonin karena usianya sekarang ternyata nyelonin kan, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kita pahamlah model komunikasi Pak Jokowi ini kalau mendapat resistensi dari publik, dia lempar bola ke sana kemari kan gitu. Seperti sekarang bilang, itu belum dibahas ya. Memang detailnya belum dibahas, tapi hal itu sudah dibuacanakan, dikemukakan di dalam rapat kabinet pertama di 2004 kemarin yang lalu kan. Soal detailnya, belanjanya, macam-macam, itu memang belum gitu, tapi itu sudah dikomunikasikan. Dalam kerangka itulah kemudian orang bertanya-tanya, bagaimana kok Presiden bisa mengintrodusur satu program di mana rekapitulasi perhitungan suara belum berhenti juga? Karena ini kan pasti bisa terjadi lonjakan A dan B gitu hari ini, dan saya kira dalam dua hari ini misalnya kita dikejutkan oleh lonjakan suara yang diterima oleh salah satu partai atau dua partai dalam ini PSI gitu kan. Di mana kita merasa bahwa PSI ini, kalau menurut Kikaun dan menurut Ekupol dan seterusnya itu, dan survei juga, umumnya rata-rata di 2,8, tapi sekarang sudah 3,11 gitu. Apa yang ingin Anda garisbawahi di sini soal makan siang gratis ini? Enggak, kalau soal makan siang gratis itu kan sesuatu yang enggak ditolak, ya karena itu memang udah programnya. Yang jadi masalah kita itu adalah, mengapa terlalu terburu-buru dibicarakan di sindang kabinet meskipun itu tidak pembicaraan yang sangat serius gitu. Itu seperti melampaui apa yang akan menjadi keputusan KPU nantinya gitu. Apakah itu bagian dari tekanan kepada KPU atau menekankan bahwa kemenangan ini sudah mutlak dimiliki oleh pasangan pas 02 dan seterusnya, dan seterusnya itu. Kan itu pertanyaannya gitu. Jadi bukan soal makan siangnya, kalau soal itu enggak bisa ditolak, karena itu programnya. Justru kalau enggak jatuhnya itu yang jadi masalah kalau program makan siang. Sudah jangan diragukan lagi bahwa pasaran kosong ini menang, kira-kira begitu. Nah ini supaya pengakuan terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi. Yang kedua, keinginan Pak Jokowi memang untuk tetap masuk di dalam program-program yang berhubungan program-programnya Pak Prabowo alias Pak Jokowi ingin tetap mengontrol kemerintahan Pak Prabowo nantinya melalui program-program yang sudah input dari sekarang oleh beliau melalui RAPBN atau mungkin dalam aturan-aturannya bisa saja dibuat. Nantinya kita enggak tahu apa misalnya soal Kepres ini, Kepres itu yang diubah, yang bisa saja meningkat pemerintahan yang seluruh sesudahnya. Oke, baik. Nah ini meskipun tadi sudah dibantah oleh Pak Edy ya, bahwa tidak ada pembahasan itu meskipun dimasukkan tapi kemudian tidak ditanggap oleh Presiden. Tapi saya ingin tahu Pak Edy, apakah kemudian biasa begitu dalam membahas atau dalam satu pembahasan di Kabinet terkait dengan program lanjutan, itu membahas program yang diajukan oleh Capres yang misalnya akan ataupun diprediksi akan menang begitu? Ya ada waktunya ya, pada waktunya ya mau tidak mau pasti akan dibicarakan, tapi belum sekarang. Itu kan ada siklus APBN tadi saya sudah sampaikan. Kalau APBN 2025 itu kan nanti baru akan diketok, itu kan bulan Oktober ya, mungkin oleh DPR yang baru ya. Dan untuk tahap sampai ke sana itu ada tahapan-tahapan yang dilalui. Sekarang itu, itu belum. Kita enggak bicara detail program, tadi sudah saya sampaikan. Untuk sidang Kabinet yang berbual itu hanya bicara postur anggaran, kita enggak bicara program. Nanti pada akhirnya ya tentu akan bicara tentang program, dan mau tidak mau memang kalau untuk APBN 2025 akan mengakomodir visi-misi atau program presiden terpilih. Tapi nanti, ini belum sekarang. Oke, tapi memang ada bahasa bahwa akan diakomodir begitu ya Pak? Loh harus dong, dan ini bukan hanya karena sekarang aja, ya sebelumnya juga demikian kan. Di tahun transisi, itu rencana pembangunan, itu memang harus mengakomodir visi-misi dan janji politik atau janji kampanye presiden terpilih. Dulu waktu 2014 juga demikian. Bahkan 2019 meskipun presidennya yang terpilih sama, juga demikian. Janji-janji politik Bapak Presiden itu dibikin listnya. Kemudian visi-misi waktu itu ada Nawacita, itu dibikin listnya. Kita cek, gitu kan, mana yang sudah masuk di dalam program, mana yang belum. Sehingga kalau yang belum, kita pikirkan itu sesuatu yang normal, tapi ada waktu yang belum. Pak Edi, ada juga kan bahasa bahwa anggaran yang akan diambil untuk makan siang gratis ini dari dana BOS. Apakah itu juga terdengar di sana ya? Wah, tadi saya udah bilang, nggak ada detilnya. Apalagi pembiayaan untuk... Nah, itu dicek ke beliau yang menyampaikan itu ke publik aja, saya kira ya. Oke, tapi itu tidak dibahas di rapat kabinet kemarin? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu singkat kalau cerita Bapak Kepala Senat BKB, itu yang disampaikan itu singkat, tidak menjadi suatu topik yang kemudian dibahas, gitu ya. Jadi, apalagi sampai kemudian sumber pendanaan, itu terlalu dini kalau kita bicara itu sekarang, gitu. Dan saya kira sekali lagi Bapak Presiden sangat memahami ya, siklus anggaran itu beliau sangat memahami. Beliau jadi Presiden kan bukan baru. Oke, Bung Rai, kalau ada bahasa soal dana BOS yang akan mungkin dipakai untuk program makan siang gratis, ini menurut Anda layak tidak sih? Saya tidak terlalu mengikuti, karena itu masalah ekonomi betul, gitu. Nah, cuma yang saya lagi-lagi mau melihat dari sudut politiknya, ini kan ada tiga kepala dengan tiga, apa namanya itu ya, tiga isu yang berbeda. Presiden mengatakan sama sekali tidak. Tapi kalau kita dengar dari PR Langga dan juga dari beberapa menteri yang lain, menyebutkan memang sudah dibicarakan di rapat kabinet. Kemudian dari KSP mengatakan, oh belum sama sekali dan sebagainya, gitu. Tapi kita ini mau megang siapa ini dari tiga kepala ini? Itu sebetulnya dalam konteks pemerintahan yang baik dan benar. Dan boleh ada tiga informasi yang berbeda satu sama lain di antara pemerintahan yang sama. Kalau kita mendengar tadi misalnya penjelaskan Pak Air Langga, dan memang dia alamin keperlukaan, menteri ekonomi, gitu. Itu kelihatannya sudah sangat jauh. Dengan bicaraannya, termasuk di dalamnya kan angka-angka 15 ribu, dan sebagainya. Artinya mungkin sudah dihitung soal potensi ini hanya cuma mungkin karena ada reaksi dari masyarakat yang begitu luas, ya, dalam konteks soal etik bernegara, karena belum selesai dinyatakan untuk ditetapkan. Ya, pokoknya sabarlah sampai tanggal 20 Oktober, Maret ini, gitu ya. Nah, itu yang kemudian ada yang mundur lagi, ada mundur lagi. Baik, kita akan nantikan juga bagaimana ini kelanjutannya nanti ya soal pembahasan ini. Terima kasih, Bung Rai Rangkuti dan juga Pak Edi Priyono sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat. Selalu, Bapak-Bapak. Selamat-selamat. Kami akan kembali, Saudara. Sudah lebih dari 100 hari pas Cafir Libahuri berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eksmentan Syahrul Yassin Limpo, mantan ketua KPK itu belum juga ditahan. Padahal encaman hukuman yang dikenakan di atas 5 tahun penjara, apalagi yang ditunggu oleh penyidik Polri. Catatan Kompas TV akan membahas KAUC Jeddah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.